Selanjutnya, hari ini kita mengambil sub-sebatan di belakang artis dan talent. Jadi posisi 5, jadi target video, kemudian video pertama itu artis dan talent itu berhubungan. Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, teman-teman. Hari ini ada acara yang sangat mustimewa. Kita akan melihat pertunjukan dari artis nasional, artis nasional, artis nasional kita untuk juggling. Juggling ya? Apa pertunjukan? Namanya freestyle, Pak. Siap? Satu, dua, tiga. Ya, silahkan dia abriu. Ya, ya. Terima kasih telah menonton! 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 selamat menikmati 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 secara kalau ada selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati sabar selamat menikmati 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 Ke gores ujung jarinya Tapi pakai perbang sampai colongan Jadi perbannya lebih gede Daripada goresnya di jarinya Itu kalau bahasa kita Lebai Ada orang yang histeris Luar biasa, teriakannya itu Segala macam keluar, seolah-olah Hidupnya udah berakhir Ada yang kayak gitu Ada yang misalnya ketika diuji, dia cari kambing hitam Siapa yang bisa disalahin Siapa yang harus bertanggung jawab Terhadap masalah yang dia alami Ini semuanya bukan contoh sabar Ada yang berteluh kesah Ada yang meratapi nasib Ada yang naus bila sampai menyalahkan Allah SWT Ini bukan sabar Kenapa? Karena sabar itu Dilihat di awal kejadian Terus kalau dia Pas kejadian Dia marah, dia Histeris, dia meneluh Setelah selan seberapa lama kemudian Dia akhirnya insaf Dia akhirnya gak marah lagi Dia akhirnya memaafkan Dia akhirnya istifah Ini tetap namanya bukan sabar Ini namanya sadar Bukan sabar, tapi sadar Sabar Ini saya pengen tanya Kira-kira kita tuh lebih sering sabar Apa sadar? Sadar Kita lebih sering sadar Alhamdulillah sih emang Awalnya kita tuh kayak marah dulu Awalnya kita panik dulu Awalnya kita histeris dulu Kayak misalnya kejadian kecil aja Misalnya di jalan Ada yang Ngelanda Terus kita kayak sepuluh sama dia Marah kan? Apabila kita pakai klakson panjang Dan saking panjangnya kakson kita Sampai habis Habis tu air lagi Teri Hilang suaranya Kenapa? Marah Udah sampai di rumah Astagfirullahaladzik Kenapa saya kayak tadi ya Ya Allah Ya udah deh Maafin aja orang yang tadi Ya Allah Saya juga udah maafin Itu namanya bukan sabar Itu namanya sadar Kita Salah ngopong Sama temen kita Udah gitu Dia artinya live group Atau mungkin dia gak live group Groupnya yang live dia Ini lebih sakit ya Pernah dia live sama group Kalau live group tuh mungkin biasa tuh Ada orang yang live group tuh hobi gitu Eh gue hari ini enak badan Terus Terus ngapain live group Jadi live group tuh kayak hobi gitu buat dia Ada orang yang di live semua group Gimana di live semua group Groupnya ada Tapi mereka Bikin group baru di sebelah Cuman kita doang nih Yang di invite gitu kan Tadinya namanya grup soleha Terus ada lame-name Ada chat Ada broadcast Yang gak nyaman Udah gitu diem Gak ada aktivitas Ternyata mereka bikin grup soleha dua Cuman kita doang ya Yang gak dimasukin ke grup Itu namanya Di live o live group Bukan live group Ini lebih Dramatis ya Nah apa yang kita lakukan Kalau ini kayak gitu Kesandung di jalan Apa yang kita ucapkan Misalnya dapat musibah Apa dirugikan oleh orang lain Dizolimi oleh orang lain Diomongin oleh orang lain Hal pertama apa Yang kita lakukan Ketika kita dapat musibah kecil Dalam hidup kita Ini lebih umum ya Bukan hanya musibah besar Seperti yang pernah dialami Oleh saudara-saudara saya disini Masyarakat baru Sampai musibah kecil Dalam hidupan selalu Apa yang kita lakukan Lakukan pertama kali Ketika kita di uji Itu menentukan Apa hasil Di balik ujian kita Itu Itu banget Jadi Sikap pertama kita Reaksi pertama kita Respon pertama kita Ketika di uji Itu sangat menentukan Apa hikmah di balik ujian Itu sangat menentukan Kalau respon pertama kita marah Maka hikmah di balik ujian Itu putus Satu rahim Kalau respon pertama kita muncul Maka hikmah di balik ujian Itu adalah Maka kita memandu Dan menanggung Dosa orang lain Apa yang pertama kita lakukan Ketika kita di uji Itulah yang menentukan Apa yang akan kita Perikmah berikutnya Tadi Ustaz Luqman Mbak Siti Terima kasih Tidakol Yagamulu Yagamulu